Inilah sekelompok keluarga yang tergabung dalam perkumpulan penangkar ayam hutan merah Sumatera atau PPAHMS Karang Indah. Perkumpulan yang baru terbentuk 23 Februari lalu ini mempunyai visi melestarikan populasi ayam hutan merah Sumatera. Saat ini populasi ayam hutan merah Sumatera terancam punah dan belum ada perlindungan hukum sebagai satwa yang dilindungi. Atas dasar keprihatinan tersebut 35 anggota yang tergabung melakukan penangkaran. Dalam prosesnya, kendala yang dihadapi penangkar yakni ayam hutan merah Sumatera perlu penyesuaian baik di lingkungan kandang, pakan, dan daya tahan tubuhnya. Terkadang tidak bisa bertahan lama, sehingga perlu perhatian ekstra dalam prosesnya. Terlebih, dalam proses penangkaran ayam hutan yang dikawinkan dengan sesama ayam hutan, terkadang belum banyak yang berhasil. Karena itu, kerjasama pelatihan ke depan juga akan digelar. Tapi kita akan melakukan kerjasama dengan pergurati, dengan pemerintah, dengan peternakan, maupun penangkar yang sudah memiliki pengalaman cukup, nanti akan berbagi dengan kekawinan yang lain. Selain untuk lestarian populasi, keturunan ayam hutan merah Sumatera atau yang disebut ayam berugo juga menjanjikan peluang ekonomi. Tergantung kualitas, baik dari segi penampilan dan suara kokoh, harganya berkisaran antara 500 ribu hingga 3 juta rupiah. Mungkin harapan kita supaya pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah untuk penelitian, yang kedua itu kerjasama, dukungan dari berbagai lapisan. Karena memang ini menjadi sebuah kekayaan, kekayaan alam yang harus kita lestarikan. Karena contoh Black Sumatera ya, itu sudah punah, punah di alam. Kalau kita tidak lestarikan yang merah ini, juga akan punah.